Polisi mulai menyelidiki kericuhan yang terjadi pasca pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Satu orang ditangkap karena diduga terlibat kericuhan. Satu orang yang ditangkap diduga terlibat dalam pengeroyokan usaya laga Persib Persija di Stadion Jalak Harupat sore yang senilalu. Saat ini polisi sedang mengejar pelaku lain. Polisi juga meminta pelaku lain untuk menyerahkan diri. Petugas pengaman pertandingan menjadi sasaran amukan masa seusai laga diduga buntut pelecan verbal yang dilakukan kepada Bobo Toh, perempuan, saat pertandingan melawan Thailand Port FC beberapa waktu sebelumnya. Dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para supporter yang melakukan didakan kekerasan. Beberapa sudah kami identifikasi dan beberapa orang sudah kami tangkap. Ada berapa orang? Sementara masih satu yang ditangkap, yang lain masih yang dilakukan penyelidikan kejaran. Ada yang bawa, Pak? Buat yang lain mungkin, Pak? Yang merasa? Ya, kami harap bahwa ini kejadian yang terakhir ya. Seperti yang disampaikan sampai tadi, supporter yang baik adalah supporter yang bisa memberikan support, semangat, dukungan kepada tim kesebelasan yang didukungnya. Jangan justru supporternya menjadi beban bagi tim kesebelasan. Polisi, manajemen Parsif dan perwakilan Viking Parsif Club mengunjungi rumah sakit Oto Iskandar Dinata, Soreang, Kabupaten Bandung. Kedataan mereka untuk menjungkut steward yang menjadi korban pemukulan supporter pasca Parsif melawan Persija. Dari sembilan orang yang dirawat, kini hanya menyisakan satu orang lagi. Korban mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan punggung. Korban sedang berjaga di bagian timur Tribun Stadion Sijalak Harupat saat terjadi kericuhan. Selamat terlalu inilah, ini yang saya tegurkan ke kepala saja, kepala soalnya kan kayaknya benturan gitu. Soalnya mata saya sudah agak kurang, saya sudah kurang jadi, ya saya harapkan itu saja sih, saya ingin cepat kembali lagi-lagi aja. Ketua umum Viking Parsif Club menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Viking juga tidak akan membela jika ada anggotanya yang menjadi pelaku kerusuhan dan pemukulan kepada para penjaga atau steward. Pihak Viking akan membantu proses penyelidikan polisi jika dibutuhkan. Kili teman-teman Bogota meminta maaf secara langsung kepada korban dan kita juga turut bersimpati karena kita juga merasa tindak kekerasan memang tidak bisa dibenarkan. Dan Alhamdulillah kita juga memberikan apresiasi kepada Pak Alpores dan jajaran pada saat pertandingan bisa mengendalikan situasi dengan cepat, tidak terlalu represif, cara-caranya sangat persuasif sehingga tidak menimbulkan korban yang lebih banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih dan untuk penanganan selanjutnya saya rasa kami dari Bogota tidak akan menghalangi proses hukum karena semua orang sama di mata hukum.